Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Asyadu anna ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi asmain Rabi srahli sadri wa yasirli amri Wa ahlun uqdatan milisani yafqahu qawli Amabad Pak Rektor Yang dimuliakan Allah Dan Bapak Ibu Yang dirahmati Allah Tidak ada kalimat yang paling pas ya Yang harus kita lisankan Pada Pagi hari menjelang siang ini Kecuali bertahmid Bi qawli Alhamdulillahirrabbilalamin Ini kita masih diberikan ugerahan Terutama Hidayatul iman Hidayatul islam Karena itulah kalimat apa Kenimatan yang paling tinggi Tidak ada yang bisa Menyamai dibanding kenimatan yang lain Dan mudah-mudahan Kita semua selalu sehat Dilindungi dari COVID-19 ya Amin Walaupun belum selesai Tapi mudah-mudahan kita Keluarga kita Dan keluarga besar Yuni Sula Yang terkena COVID-19 Bapak Ibu Saya hormati Kemimpinan Merupakan satu yang Apa Harus Seorang pergi Keluar kota Lebih dari satu orang Tiga orang Maka harus mengangkat Satu orang sebagai Pemimpin Mutrak itu Jadi tidak mungkin Tidak Pergi Safar aja Hanya tiga orang Rasulullah Dabu harus Ada Pemimpinnya Nah sehingga Tak kalah kita Berada dimanapun Dan melibatkan Orang lain Untuk bekerjasama Bukan ada Jamaah Jika ada jamaah Mesti ada Pemimpinnya Ada pimpin Mesti ada pengikutnya Ini satu Hal yang Pasti terjadi Oleh karena itu Pada Pagihan ini Saya bukan ceramah Diskusi saja Kalau ada Diskusinya 45 menit Tidak ada Diskusinya Saya hormati Ada Kepimpinan Kita melihat Aja Apa Sholat Jadi kalau Lihat Fikih Pimpinan Ya lihat Sholat aja Sholat Berjamaah Jadi sholat Berjamaah itu Tak kalah Ngangkat pimpinan Kan tidak Sembarang Diangkat Yang pertama Kriterianya adalah Orang yang Paling Baik Bacaan Kurannya Kalau itu Kalau itu Bacaan Kurannya Baru Yang paling Banyak Mengatahui Ilmunya Sunnah Mengatahui Kurannya Pertama yang Saya Kenapa Kriteria Pertamanya Bukan orang Yang Paling Banyak Mengatahui Sunnah Tetapi Yang paling Baik Bacaan Kurannya Karena Menunjukkan Bahwa Ini Profesional Jadi Imam Sholat itu Tidak Dalam Rangka Membahas Fikih Tidak Dalam Rangka Membahas Satu Masalah Tidak Dalam Rangka Membuat Sebuah Istihad Hukum Tetapi Imam Sholat Itu Kan Yang Didengarkan Oleh Makmum Suaranya Mungkin Ilmu Agamanya Hanya Pas Untuk Mengatahui Masalah Sholat Saja Tapi Begitu Suaranya Bagus Dengar Enak Maka Makmum Menjadi Menjadi Nyaman Sholatnya Ini Sebuah Pelajaran Bagi Kita Bahwa Ngangkat Pimpinan Itu Yang Ngerti Permasalahan Jadi Mimpin Sholat Jihad Di Dalam Sholat Apalagi Sholat Itu Kan Sudah Pasti Sulu Kamar Roy Sali Sistemnya Gak Jelas Ini Sebuah Pelajaran Bagi Kita Mempelajari Kempinan Lewat Sholat Jamaah Pertama Yang Dilihat Adalah Bacaan Kurannya Begitu Bagus Baca Kurannya Itu Yang Paling Berhak Bahkan Mukimin Pun Orang Yang Paling Ada Di Sana Tidak Ini Kecuri Kalau tamu Baca Kurannya Lain Oleh Karena Itu Disini Ada Profesional Pertama Yang Ngerti Permasalahannya Permasalahan Imam Sholat Adalah Bacaan Sholat Tidak Dituntut Yang Lain Maka Tidak Dituntut Bisa Yang Lain Tapi Saya Hormati Yang Berikutnya Setelah Jamaah Ini Sudah Siap Didirikan Maka Makmum Diwajibkan Ikut Imam Jualal Iman Dijadikan Imam Itu Diikuti Jadi Imam Itu Sholat Memimpin Sesuanya Kriteria Yang Sudah Tentukan Begitu Sudah Diangkat Jadi Imam Maka Mamum Kewajibannya Mengikuti Imam Dijadikan Imam Untuk Diikuti Ini Hal yang Harus Diperhatikan Betul Ini Kriteria Imama Kriteria Jamaah Seperti Itu Jadi Walaupun Misalkan Ada Pertentangan Imam Imamnya Kunut Mamunya Tidak Itu Gimana Kan Gitu Tadkala Imamnya Kunut Menurut Saya Mamunya Harus Kunut Karena Dibajibkan Tadkala Imamnya Tidak Kunut Maka Mamun Tidak Kunut Bahkan Sudut Sahwi Pun Yang Hukum Sunnah Tadkala Imam Sudut Sahwi Maka Bagi Mamun Jadi Wajib Hukumnya Tadkala Sudah Ngangkat Pimpinan Maka Makmum Anggota Wajib Hukumnya Ikut Pimpinan Tapi Kita Di Solat Tadkala Seseorang Itu Sudah Solat Pimpinan Tidak Mimpin Sakar PDB Ada Ada Sebuah Sistem Di Sana Yang Diketahui Bersama Antara Imam Dan Makmum Kita Lihat Data Cara Solat Semua Tau Makmum Tau Solat Dimulai Dari Takbir Jadi Dengan Salam Bacaan Yang Ikut Rasulullah Gerakannya Ikut Itu Sistem Berarti Harus Membangun Sebuah Sistem Jadi Walaupun Makmum Itu Mutak Ikut Imam Berarti Imam Tidak Semenah Menah Dia Harus Membangun Sebuah Sistem Jadi Tidak Akan Efektif Sebuah Kepemimpinan Kalau Sistemnya Itu Tidak Dibuat Dan Disepakati Bersama Diketahui Bersama Antara Imam Dan Pimpinan Dan Makmum Ini Sistem Bahasa Kita Ada SOP Yang Disepakati Bersama Tak Kalau Imam Itu Salah Maka Makmum Punya Kewajiban Untuk Memberitahu Imam Ini Ahlak Sampai Sistem Memberitahunya Diberitahu Juga Kita Kalau Imam Itu Lupa Maka Pucapan Tasbih Bagi Laki-laki Mampu Laki-laki Tepuk Paham Bagi Mampu Wanita Sistem Muncul Lagi Tapi Ada Pemberitahuan Dari Jamaah Kepada Imam Dan Imam Pun Sudah Tahu Bahwa Sistem Itu Ada Seperti Itu Sehingga Disini Muncul Bahwa Imam Diangkat Sesuai Dengan Profesionalisme Mengetahui Betul Kepimpinannya Apa yang Kepimpinnya Imam Makmum Itu Ngangkat Imam Kemudian Ngikuti Apa yang Dikatakan Imam Dan Membangun Sebuah Sistem Disepakati Artinya Diketahui Bersama Antara Imam Berarti Membuat Sistem Yang Disepakati Oleh Imam Dan Imam Nah Sistem Ini Solid Tak Kalau Imam Imam Salah Lupa Imam Beritahu Bahkan Untuk Halal Yang Sunnah Misalkan Si Imam Itu Kan Harus Tashahud Awal Kemudian Lupa Sudah Terlanjur Berdiri Tegak Kan Tidak Mungkin Balik Laki Imam Imam Ikut Imam Dan Nanti Diakhir Sudut Sahwi Kalau Imam Sudut Sahwi Nah Jadi Pelajaran Disini Adalah Ada Sebuah Sistem Yang Bagus Dan Sistem Itu Disepakati Bersama Siapa Kalau Salat Rasulullah Tapi Kalau Dalam Kehidupan Kita Sistem Dibuat Bersama Supaya Disepakati Bersama Antara Imam Dan Makmum Sistem Ini Yang Dijalankan Dalam Sebuah Pimpinan Jadi Walaupun Pimpinan Itu Diikuti Oleh Makmum Bisa Membuat Kebijakan Tapi Kebijakan Imam Itu Ada Sebuah Sistem Yang Disepakati Bersama Jadi Tidak Membuat Makmum Jadi Kaget Sebetulnya Sistem Itu Allah Sendiri Allah Sendiri Kan ada Hadis Semua Yang Terjadi Dia Alami Ini Allah Sudah Tulis 50.000 Tahun Sebelum Ada Diciptakan Yang Pertama Diciptakan Adalah Pena Pena Itu Ditugasan Allah Menulis Apa Yang Terjadi Misalnya Itu Sistem Sistem Yang Harus Kita Rancang Dengan Baik Management Itu Sistemnya Bagus Insya Allah Management Menjadi Bagus Semua Sub-sistem Ada Muncul Di Sana Ini Apa Model Keminan Dari Suatu Bisa Kita Ambil Yang Kita Ambil Karena Hal Yang Utama Di Dalam Keminan Rasulullah Itu Adalah Musawarah Di Dalam Keminan Itu Ada Satu Elemen Yang Harus Muncul Karena Melibatkan Orang Banyak Yang Disebut Dengan Musawarah Direbuk Bersama Nah Ini Musawarah Ada Tuntutan Musawarah Dan Sebuah Musawarah Ini Sudah Pasti Tidak Ada Sebuah Hasil Musawarah Yang Memuaskan 100% Peserta Musawarah Tidak Pernah Terjadi Memuaskan 100% Peserta Musawarah Nah Di dalam Musawarah Biasa Ada Ada Yang Tidak Terpuaskan Semasa Kali Ada Yang Mungkin Hanya 50-50 Dan Sebagainya Maka Muncul Ada Musawarah Ini Tukah Harus Ditata Dengan Sebuah Sistem Ada Musawarah Dan Sebuah Musawarah Pasti Disana Terjadi Diskusi Perdebatan Dan Sebagainya Itu Ada Musawarah Selama Tata Cara Bicaranya Ada Dengan Sopan Santun Selama Argumentasinya Rasional Itu Biasa Kalau Membahas Pendapat Orang lain Bukan Pada Orangnya Tetapi Pada Materi Yang Dibahas Tidak Menjelekan Orangnya Tapi Yang Dibahas Adalah Materinya Terjadi Perhentangan Mungkin Sampai Keras Mungkin Sampai Gontok-gontokan Dengan Batas-batas Tertentu Tapi Begitu Sudah Diputuskan Di dalam Majelis Itu Maka Keputusan Itu Adalah Putusan Yang Mengikat Semua Peserta Bahkan Termasuk Peserta Yang Ijin Tidak Hadir Atau Sakit Tidak Hadir Selama Keputusan Itu Tidak Menyimpang Dari Aturan Nah ini Kadang-kadang Yang Sering Sekali Banyak Orang Yang Menyimpang Ya Ikut Musawaroh Kemudian Terindiskusi Diputuskan Setelah Diputuskan Keluar Di luar Dengomong Apalagi Pakai Sosmet Ngomongnya Wah Itu Jangan-jangan Saya Tidak Setuju Wah Itu Keleru Itu Tidak Bisa Adabnya Tidak Seperti Itu Nah Kalau Sudah Diputuskan Dalam Sebuah Musawaroh Maka Mengikat Semuanya Ikut Pada Hasil Musawaroh Itu Itu Adabnya Seperti Itu Saya Tidak Boleh Menganggap Pendapat Mengatassamakan Hasil Musawaroh Dibawa Keluar Yang Mengatakan Saya Mungkin Waktu Waktu Bermusawaroh Tidak Setuju Waktu Bermusawaroh Saya Bertolak Belakang Bisa Terjadi Saya Begitu Keputusan Musawaroh Maka Semua Tidak Boleh Mengatakan Yang Lain Kecual Hasil Musawaroh Ini Adab Musawaroh Yang Kadang-kadang Muncul Tidak Semikian Di Dalam Kedepan Seri Hari Sehingga Muncul Suara-suara Yang Tidak Sejalan Dengan Hasil Musawaroh Kalau Nanti Perlu Ada Revisi Perlu Ada Perbaikan Muncul Mekanisme Lagi Yang Namanya Hasil Keputusan Manusia Tidak Pernah Ada Yang Benar Seratus Seratus Prosen Juga Tidak Pernah Ada Yang Salah Seratus Prosen Itulah Manusia Seperti Kita Ini Tidak Ada Yang Benar Terus Seratus Prosen Yang Salah Terus Seratus Prosen Kita Kalau Kita Punya Teman Kerja Jangan Nungtut Pimpinan Kepada Bawahan Bawahannya Harus Perfect Seratus Prosen Tidak Mungkin Selalu Ada Kekurangan Wajib Justru Salah Satu Mangfaat Kita Kumpul Melibatkan Orang Banyak Itu Kekurangan Yang Satu Akan Ditutup Oleh Kurangan Yang Lain Sehingga Perfect Menjadi Tersapai Inilah Yang Disebut Dalam Bahasa Sinergi Kalau Dalam Bahasa Kalau Saya Orang Ekonomi Itu Beda Orang Matematik Kalau Orang Matematik Itu 5 Tambah 5 10 Itu Benar 100% Tapi Kalau Orang Ekonomi Kan Salah Kalau Kalau 5 Tambah 5 10 Orang Ekonomi Mengetahkan Bodoh Kenapa Sebut Bodoh Berarti Tidak ada Gunanya Ditambahkan Jadi Kalau 5 Tambah 5 Orang Ekonomi Harus Di Atas 10 Berarti Ada Mangfaatnya Ada Barokanya Barokat Jadi Kalau Kita Gabung 10 Orang Masing-masing Kok Membawa 10 Nilainya Digabungkan Jadi 100 Maka Organisasi Tidak punya Dari Mangfaat Penggabungan Kumpulan Orang Orang Tidak punya Dari Mangfaat Tidak Masing-masing 10 10 Orang Kok Ditotala 100 Maka Diratakan 10 Untuk Apa Saya Bergabung Kalau Rata-ratanya Sama Dengan Sendiri Maka Tidak Bergabung Mesti Totalnya Di Atas 100 Sehingga Dirata-rata Di Atas 10 Nah Ini Mangfaat Organisasi Manfaat Kumpulan Pemimpin 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 Itu Seperti Itu Tidak Kalau Dia melihat Teman-teman Anggotanya Itu Ada yang Kurang Wajar Tapi Yang Lihat Kelebihannya Untuk Diambil Ini Banyak Sekali Pemimpinan Yang Tidak Sudah Tidak Senang Walaupun Punya Potensi Yang Bagus Ini Tidak Amanah Pemimpinan Itu Di Dalam Musawara Dalam Kerja Pun Sama Tidak Kalau ada Orang Punya Kelebihan Kelebihannya Dilihat Terima Itu Disumbangkan Ke dalam Keputusan Organisasi Itulah Saling Menyumbang Sehingga Tidak Kalau kita Bersatu Dalam Sebuah Komunitas Sebuah Organisasi Ini Maka Maka Nilainya Tidak 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 Rata Harus Di Atas Nilai Sendiri Sendiri Itu Baru Ada Barokah Itu Ini Sama Sehingga Tidak Kalau kita Berdiskusi Kemudian Tadi Ada Kesalahannya Wajar Tidak Sempurna Maka Revisinya Juga Harus Dengan Musawarah Yang Setimpal Yang Setingkat Jadi Tidak Diberakan Secara Akhlak Secara Adab Setelah Ada Sebuah Musawarah Ada 20 Orang Ada 100 Orang Dan Tidak Setujuh Kumpulah Nyempal Lima Orang Buat Goro-goro Menilai Musawarah Itu Tadi Kleru Nah Ini Yang Adab Tidak Itu Dalam Islam Boleh Lima Orang Itu Kumpul Tapi Dibawalah Kedalam Kurum Musawarah Yang Levelnya Sama Dikatnya Sama Merevisi Hasil Musawarah Yang Lalu Nah Ini Adab Musawarah Kadang-kadang Kalau Tidak Dilaksanakan Akan Menghancurkan Akan Menghilangkan Nilai Nilai Organisasi Ini Bukannya Produktif Menjadi Kontraproduktif Kenapa? Karena Komentarnya Di luar Menjadi Menghilangkan Nilai Dari Sebuah Organisasi Itu Sendiri Nah Hari Yang Seorang Mati Oleh Karena Itu Rasulullah Memberi Contoh Yang Baik Sekali Rasulullah Memberi Contoh Semua Para Sahabat Mengakui Bahwa Rasulullah Adalah Kutusan Allah Tapi Rasul Selur Ngajak Musawarah Waktu Perang Uhud Sebelum Uhud Melakukan Perang Uhud Pergi ke Uhud Ada Musawarah Dulu Apakah Tetap Bertahan Atau Pergi Ke Bukit Uhud Nah Kemudian Tadkala Terjadi Musawarah Disana Sampai Para Sahabat Nanya Apakah Rasulullah Bertahan Tidak Kehud Itu Wahyu Atau Tidak Rasulullah Ini Perbuatan Pendapat Pribadi Saya Bukan Wahyu Kalau Gitu Kami Petuskan Ingin Kehud Maka Rasulullah Ngikut Jadi Bisa Terjadi Pimpinan Itu Ngikut Keputusan Musawarah Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginan Pimpinan Jadi Dalam Bisa Biasa Terjadi Seperti Itu Tidak Harus Keinginan Pimpinan Itu Diikuti Terus Beri Contoh Seperti Itu Kemudian Terjadi Kehud Terjadi Perang Kalahkan Tidak Ada Satu Kata Pun Yang Mengatakan Ini Salahmu Dewi Sih Tidak Setuju Kan Tidak Mengatakan Seperti itu Tadkala Sudah Salah Kalah Rasulullah Mengatakan Kuburkan Yang sudah Mening Tidak 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 Menyalahkan Itu Karena Itu Adalah Hasil Keputusan Bersama Ini Sebuah Contoh Yang Terjadi Di Zaman Rasulullah Walaupun Waktu Apa Terjadinya Perdebatan Itu Rasulullah Sendiri Tidak Ngusulkan Ke Uhud Ke Bukit Uhud Tapi Karena Keputusan Musawarah Itu Harus Bukit Uhud Perang Berangkat Ke Bukit Uhud Dan Terjadi Masalah Di Sana Setelah Masalah Tidak Ada Kata Rasulullah Tidak Tidak Karena Kenapa Karena Kebukit Uhud Sudah Diyakini Menjadi Suara Bersama Yang Salah Salah Bersama Bukan Lagi Saya Ingin Benar Dulu Saya Tidak Seperti Itu Kalau Saya Kalau Ikut Saya Tidak Seperti Itu Ini Sebuah Kasus Sebuah Model Kali Tadkala Kemudian Seperti Itu Kita Seringkali Energi Ini Terbuang Saling Menyalahkan Antara Satu Dengan Lainnya Ada Masalah Bukan Mencari Solusi Tetapi Yang Salah Siapa Salah Satu Masalah Solusi Tapi Bukan Tujuannya Mencari Siapa Yang Saya Untuk Disolusi Bukan Untuk Diapain Ini Sebuah Contoh Yang Rasulullah Berikan Waktu Mau Perang Uhud Sebuah Pemimpinan Yang Luar Biasa Sekali Terjadi Masalah Sehingga Masalah Yang Terjadi Tidak Lagi Menyalahkan Yang Yang Musuhkan Waktu Musawaro Karena Itu Musawaro Sudah Menjadi Suara Kami Itu Bila Seperti Itu Sehingga Kalau Menyalahkan Orang Lain Berarti Nyempal Dari Organisasi Nah Seorang Mati Pemimpin Itu Seperti Itu Mengakod Jadi Melihat Apa Musawaro Itu Berjalan Dengan Baik Dan Tidak Boleh Pemimpin Mendominasi Tadkala Asik Musawaro Ini Sebuah Sistem Lagi Ngikuti Seperti Apa Yang Katakan Musawaro Ini Yang Saya Hormati Jadi Kalau Ingin Lihat Kuin Rasulullah Banyak Hal Rasulullah Memberikan Contoh Yang Luar Biasa Sekali Di Dalam Musawaro Coba Kita Lihat Rasulullah Luar Biasa Sekali Waktu Rasulullah Apa Hijrah Kemadina Yang Dibutuhkan Adalah Bukan Dirinya Yang Dibutuhkan Oleh Jamaah Itu Ada Mahjid Karena Kaum Muhajir Itu Tidak Membawa Apa Waktu Berhijrah Maka Rasul Solusi Mempersaudarakan Mempersaudarakan Antara Kaum Muhajir Dengan Ansar Apa Yang Terjadi Lagi Rasulullah Kemampuan Kemampuan Berbisnis Karena Waktu Itu Semua Para Kolumbat Seperti Al-Mam Bira Auf Hijrah Dengan Tidak Tapi Profesional Maka Rasulullah Memanfaatkan Pasal Itu Sehingga Sampai Dua Tahun Ekonomi Madinah Bisa Dikuasai Oleh Rasulullah Apa Disana Kungsinya Rasulullah Memanfaatkan Kemampuan Kemampuan Para Sahabat Ini Sehingga Membangunlah Sebuah Kegiatan Ekonomi Bisa Membuat Pasar Sendiri Dan Sebagainya Hari Yang Saya Hormati Jadi Apa Saya Bahwa Dalam Kepimpinan Hal Yang Perlu Lagi Adalah Pimpinan Adalah Tauladan Keberhasilan Rasulullah Itu Adalah Karena Rasulullah Sebagai Tauladan Jadi Memang Tidak Enak Dari Pimpinan Itu Yang Menilai Orang Banyak Salah Sedikit Jadi Suaranya Tinggi Sekali Maka Rasulullah Ini Memberi Contoh Tauladan Kenapa Karena Akan Jadi Figur Akan Jadi Figur Para Pengikutnya Begitu Pimpinan Itu Tidak Bisa Ditauladani Maka Menjadi Hancurlah Pimpinan Itu Kenapa Orang Atau Pimpinan Yang Tidak Bisa Ditauladani Itu Menghancurkan Menghilangkan Power Kepemimpinannya Tidak Tidak Kalau Power Kepemimpinan Seorang Hilang Maka Pasti Tidak Bisa Memimpin Tidak Bisa Ngarahkan Tidak Bisa Memimpinan Sebagainya Karena Powernya Hilang Tidak 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 Seorang Pimpinan Sudah Tidak 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 Apapun Yang Ngomong Menjadi Lewat Begitu Saja Nah Seperti Itu Maka Fungsi Fungsi Pimpinannya Hilang Tidak Bisa Ngarahkan Tidak Bisa Memotivasi Karena Tidak Akan Dengar Maka Apa Pimpin Sebagai Toladan Itu Menjadi Hal Yang Sangat Utama Tetapi Kita Sebagai Apa Sebagai Juga Jangan Harus Ada Jangan Nuntut Pimpinan Itu Benar 100% Seperti Rasulullah Tidak Mungkin Karena Tidak Akan Nemui Pimpinan Yang Tidak Punya Kelemahan Yang Tidak Punya Kesalahan Tidak Menemukan Maka Ada Hal Kewajaran Tidak Akan 100% Bahkan Orang Takwa Pun Kriterinya Bukan Orang Yang Tidak Punya Salah Jadi Kleru Kalau Orang Takwa Itu Orang Yang Tidak Punya Kesalahan Kalau Orang Takwa Itu Orang Yang Tidak Punya Kesalahan Maka Dibunan Tidak Ada Orang Yang Takwa Karena Kita Manusia Biasa Jadi Kalau Dalam Surat Alim Ruan Itu Sisi Orang Takwa Tad Kala Dia Berbuat Salah Zakat Allah Maka Ingat Berarti Ayat Ini Mengurutkan Bahwa Orang Takwa Itu Salah Biasa Salah Karena Manusia Biasa Tapi Orang Takwa Tidak Salah Cepat Obat Cepat Menjadi Kesalahannya Nah Jadi Pemimpin Itu Hal Jadi Toladan Tapi Kita Sebagai Anggota Pengikut Yang Dipimpin Jangan Untuk Pimpinan Tidak Punya Keserahan Sama Sekali Karena Manusia Biasa Siapapun Yang Angkat Jadi Pimpinan Pasti Punya Kekurangan Itu Sunatullah Nah Tadi Ada Kewajaran Kewajaran Apalagi Kalau itu Sampai Pada Rumah Takahnya Pribadinya Sudah Tidak Jujur Lagi Nah Hari Yang Saya Hormati Jadi Dengan Demikian Bahwa Di Dalam Fiki Kewajaran Yang Utama Adalah Pemimpin Harus Tahu Yang Dipimpin Seperti Sholat Imam Sholat Pedoman Angkatnya Imam Sholat Adalah Orang Yang Punya 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 Kemampuan Bacaan Sholat Suratnya Bagus Tidak Dituntut Menjadi Ahli Fiki Ini Finda Dan Yang Kedua Bahwa Tadkala Sudah Ditentukan Sudah Dipilih Pimpinan Maka Punya Kewajiban Dari Semua Anggota Untuk Mentaati Pimpinan Dalam Sholat Juhilal Iman Dijadikan Imam Untuk Diikuti Ewot Ini Di dalam Pimpinan Ada Yang Kekurangannya Ada Kesalahannya Maka Pengikut Juga Punya Kewajiban Untuk Bagaimana Supaya Kesalahan Pimpinan Tidak Diteruskan Maka Menasehati Memetukan Itu Punya Hak Seperti Itu Dengan Cara Yang Beradab Berakhlak Lagi Dan Yang Berikutnya Adalah Sistem Yang Dipakati Bersama Difahami Bersama Semua Berada Dalam Sebuah Sistem Yang Sudah Disepakati Bersama Sekarang Takkala Salah Dan Benernya Dinilai Bukan Hasil Pribadinya Tetapi Yang Nilai Adalah Sistem Yang Disepakati Yang Dijalankan Takkala Sistemnya Kurang Baru Sistemnya Perbaiki Menyalahkan Pun Bukan Karena Atau Memberitapun Bukan Karena Keringinan Pribadi Tetapi Ada Tuntutan Sistem Yang Memang Harus Dipenuhi Kemudian Yang Ikutnya Adalah Musawarah Ini Mutlak Rasulullah Sendiri Selalu Ngajak Musawarah Pada Sahabatnya Masang Apun Rasulullah Musawarah Pada Rasulullah Sudah Dijamin Tidak Mungkin Salah Tidak Mungkin Kleru Tetapi Rasulullah Selalu Mengajak Musawarah Dan Salah Satu Adab Musawarah Itu Adalah Tadkala Sebuah Musawarah Sudah Memutuskan Sesuatu Maka Keputusan Itu Mengikat Semuanya Tidak Boleh Keluar dari Musawarah Mengatakan Aku Janira Setuju Tidak Boleh Itu Adalah Contoh Waktu Perang Uhud Sebelum Berangkat Berdiskusi Dulu Rasulullah Sendiri Tidak Mengusulkan Uhud Tapi Karena Kesepakatan Bersama Uhud Ada Ada Yang Menyalahkan Karena Keuhud Itu Adalah Suara Kami Disiranya Suara Bersama Kita Kalau Menyalahkan Berarti Keluar Dari Kasih Musawarah Itu Yang Ada Mensolusi Masalahnya Sambil Berbaikan Hari Yang Saya Hormati Demikian Yang Bisa Saya Utarakan Mudah Mudah Ada Hikmah Mangfaatnya Ada Barokah Untuk Kita Semua Barokah Itu Ada Nilai Mangfaat Ada Pelihidiknya Dan Mudah Mudahan Allah Mengapuni Semua Dosa Kita Melindungi Diri Kita Dan Tetap Istiqamah Al-Azim Al-Azihad Dan Semuanya Tetap Sehat Corona Dan Penyakit Penyakit Lainnya Akhir Kata Mudah Mudah Dan Manfaatnya Bismillahirrahmanirrahim 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 Wa ala alihi wa sahbihi asmain Ya Allah ya Rabbana Apalah dosa diri kami Dosa orang tua kami Dosa saudara-saudara kami Dosa teman-teman kami Baik yang masih hidup Mumpun yang sudah berada di alam barzah Ya Allah ya Rabbana Berilah kami hidayah Taufiq inayah Sia kami istiqomah ala din ala kohala jihad Sampai akhir hayat kami Dan berilah Pada beri kami kanugurahan air hayat kami Damu dan khusul khatimah Jannatul fi daus tambah isab Di tempat yang berserta para nabi Para suada, para suikin Ya Allah ya Rabbana Berilah kami ya Allah kekuatan ya Allah Untuk senantiasa bisa menyesalkan Masalah dengan mudah Berilah kemudahan, jauhkan di kesusahan Kalau kami sakit ya Allah Sembuhkanlah semua penyakit dari kami Kalau kami punya masalah, solusinya masalah kami Lindukilah kami ya Allah Dari ansaman COVID-19 Dan penyakit-penyakit lainnya Ya Allah berilah kekuatan dari kami ya Allah Sengaja tetap berada di jalanmu ya Allah Rabbana adina fitun ya hasanah Wa fil akhir dasana wa qinada banar Walhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatiha A'udhu billahi minasya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim al-Rahmanirrahim 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax